Selamat datang di channel berita pangeran biru. Berita terbaru, para pemain akan menjalani serangkaian tes sebelum menjalani latihan perdana Persib yang akan digelar tanggal 16 Mei tahun 2022. Namun dalam sesi tes kesehatan tersebut beberapa pemain baru belum hadir. Sebagian mereka masih menjalani pertandingan bersama timnas Indonesia U23 asuhan pelatih Sinta Eyong. Sebagian pemain baru, masih mengurus visa masuk ke Indonesia, seperti Ciro Alvis, David Dasilva, dan Nick Kuipers. Pemain baru yang telah mengikuti serangkaian tes yakni keeper baru Persib Fitrul Dwi Rustapa, Erianto, dan Arsan Makarim. Terlihat juga back baru asal Papua David Rumaki. Pelatih Robert Alberts menjelaskan alasan melakukan serangkaian tes termasuk tes psikologi sebelum menjalani latihan perdana. Menurut dia timnya tidak hanya membutuhkan fisik dan kesehatan yang bagus, namun perlu ditunjang mental yang baik. Dia menyampaikan, hal itu sudah dilakukan sejak lama oleh tim-tim di Eropa. Kami menggelar tes untuk melihat kesiapan mental pemain, tegas Robert Alberts. Dia mengatakan, ini sebenarnya biasa dilakukan di klub-klub Eropa. Kami baru memulainya kali ini untuk melihat secara jelas kesiapan mental setiap pemain, jelas Robert Alberts, Sabtu 14 Mei 2022. Menurut eks pelatih Arema FC dan PSM Makassar ini, seluruh klub memiliki psikolog olahraga yang bekerja untuk tim, kemudian mengkategorikan pemain berdasarkan perilaku masing-masing, mereka juga memperbaiki sejumlah hal. Serangkaian tes psikologi kepada pemain ini berlangsung di Graha Persib di kota Bandung. Tes kesehatan pada hari ini diikuti 14 pemain. Sebagian besar adalah pemain yang berdomisili di Bandung. 14 pemain tersebut mendapat pemeriksaan kesehatan yang cukup lengkap. Meliputi tes darah, urin, visus dan buta warna, pendengaran, indeks masa tubuh, rekam jantung, dan dironsen. Pemeriksaan kesehatan merupakan rutinitas yang dilakukan sebelum kompetisi, ujar Dr. Tim Persib, M. Rafi Ghani, termasuk pemain yang baru bergabung, katanya menambahkan. Rafi berharap, hasil tes kesehatan hari ini bisa secepatnya keluar. Hasilnya juga bagus. Kami berharap hasil pemeriksaan semuanya baik. Selanjutnya akan koordinasi dengan pelatih fisik karena ada nilai-nilai yang kami perlukan untuk pre-competition medical assessment PCMA tuturnya. Sementara itu, pemain yang belum menjalani tes kesehatan pada hari ini akan menyusul secara bertahap. Sambil berjalannya program persiapan tim Menyongsong Liga 1 musim depan. Sisanya akan kami lakukan sambil menjalani program tim, Imbu Rafi. Pekan pertama fokus aerobit, Persib Bandung dijadwalkan akan menggelar latihan perdana seusai libur kompetisi dan Hari Raya Idupitri pada pekan depan atau tanggal 16 Mei tahun 2022. Beberapa program latihan pun telah disusun tim pelatih untuk menjaga kebugaran dan kekompakan tim, setelah lebih dari 4 pekan tidak bertemu. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengatakan, fokus latihan yang akan diberikan pada pekan pertama, yaitu latihan dengan intensitas rendah dan dalam suasana yang menyenangkan. Pekan pertama kami akan fokus kepada aerobik tapi dalam intensitas yang rendah, juga banyak memberikan waktu bermain. Hal ini untuk mencegah terjadinya risiko cedera, ujarnya. Program tersebut, katanya, diharapkan bisa membuat pemain tambah nyaman. Apalagi setelah cukup lama libur akhir kompetisi, ada program yang dilakukan secara bertahap menuju pramusim, untuk melakukan persiapan yang sebenarnya. Kami tidak akan berlatih secara intensif karena itu akan dilakukan di saat pramusim, ucapnya. Pelatih asal Belanda ini berharap, program yang dirancangnya dapat berjalan dengan baik. Sebab, saat ini belum mengetahui secara pasti kapan Liga akan bergulir. Ia berharap, kompetisi di Indonesia dapat bersamaan waktunya dengan kompetisi di Eropa, sehingga program yang telah dirancang dapat berjalan optimal. Kompetisi bisa direncanakan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti jumlah libur nasional dan masa untuk pramusim, termasuk jumlah pertandingan yang bisa dijalani di dalamnya. Maka tujuan program yang sudah dirancang untuk membenahi sejumlah kekurangan di dalam permainan tim, katanya. Berita selanjutnya, sejumlah pemain asal Jepang dikaitkan dengan Persib Bandung. Satu di antaranya adalah gelandang Rei Tachikawa. Di dunia maya, sosok Rei Tachikawa Santer diperbincangkan. Rumornya, ia dikabarkan masuk ke dalam tiga pemain asal Jepang yang bakal turut trial bersama Maung Bandung. Bahkan pemain berusia 24 tahun yang saat ini masih tercatat membela klub Liga Utama Malta, Sirens FC tersebut sudah kedapatan memfollow Instagram resmi Persib Bandung. Kemudian Rei juga diketahui telah memfollow Instagram agen pemain asal Indonesia, Gabriel Budi. Terkini, pemain berpostur 1,78 meter tersebut diketahui sudah follow Instagram beberapa sosok penting milik Persib Bandung. Gelandang tengah Sirens FC tersebut sudah kedapatan memfollow Instagram dari Teddy Cahyono, Ciro Alvis dan Nick Kuipers. Seperti diketahui, Teddy Cahyono merupakan direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB. Sedangkan Ciro Alvis merupakan winger asal Brazil yang belum lama ini didatangkan oleh Persib Bandung untuk mengisi pos penyerangan Maung Bandung. Tak hanya Teddy Cahyono dan Ciro, ternyata Rei Tachikawa juga sudah follow Instagram back andalan Persib Bandung asal Belanda, Nick Kuipers. Sosok Rei Tachikawa mendapatkan banyak sambutan dari para supporter Persib Bandung, Boboto. Hal itu tak terlepas dari rekam jejaknya yang juga dapat meyakinkan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Tercatat, di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Rei tercatat pernah membela beberapa tim di Eropa tepatnya di Portugal dan Malta. Nama lengkap, Rei Tachikawa. Tanggal lahir, tanggal 18 Januari tahun 1998. Tempat kelahiran, Jepang. Usia, 24 tahun. Tinggi, 1,78 meter. Kewarga negaraan, Jepang. Posisi, gelandang tengah. Kaki, kanan, right. Klub saat ini, Sirens FC. Bergabung, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Kontrak berakhir, tanggal 30 Juni tahun 2022. Statistik Rei Tachikawa. 1. Santa Lucia FC, 36 pertandingan, 9 gol, 1 asis, 5 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua dan 2955 menit bermain. 2. Sirens FC, 8 pertandingan, 2 kartu kuning, dan 546 menit bermain. Berita selanjutnya, kepastian Persib Bandung ikut Piala Presiden 2022 membuat Teddy Cahyono angkat bicara. PSSI selaku Induk Sepak Bola Tanah Air berencana menggelar Turnamen Pramusim bertajuk Piala Presiden 2022. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PT PBB Teddy Cahyono, angkat bicara soal keikutertaan Persib di Turnamen Pramusim Piala Presiden 2022. Kehadiran Piala Presiden sebagai ajang pemanasan klub-klub sebelum mentas di Liga 1 2022-2023. Menurut rencana, Piala Presiden 2022 akan digelar pada akhir Juni mendatang. Akan tetapi, sejauh ini belum ada kejelasan apakah turnamen tersebut benar-benar bisa diselenggarakan. Teddy Cahyono menjelaskan, pihaknya juga belum mendapat surat undangan untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Sampai detik ini, kami belum menerima surat undangan untuk Piala Presiden. Jadi, belum bisa berkomentar karena belum tahu detail informasi untuk tanggal pelaksanaan, mekanisme, dan lain sebagainya, kata Teddy. Tim berjulukan Maung Bandung itu sejatinya selalu meramaikan turnamen pramusim untuk persiapan bersaing di Liga 1. Musim lalu, Persib nyaris menjuarai turnamen pramusim serupa saat penyelenggaraan Piala Menpora 2021. Namun, sayang Robert Rene Alberts dan pasukannya taklub dari rival Bebu Yutan mereka, yakni Persija Jakarta di partai final. Adapun untuk Piala Presiden 2022, manajemen Persib masih akan mendiskusikannya terlebih dulu dengan tim pelatih. Hal ini bertujuan untuk menghindari bentrokan jadwal turnamen dengan agenda latihan pramusim Persib Bandung. Persib sendiri berencana menggelar latihan bersama untuk persiapan menyambut Liga 1 2022 pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022. Mereka kemungkinan tidak lagi menggunakan Stadion Sisi Jalak Harupat sebagai venue latihan. Pasalnya, lapangan tersebut nantinya akan dipakai oleh Persik Kap Kabupaten Bandung. Meski begitu, Teddy menjelaskan bahwa Persib masih memiliki beberapa opsi lapangan yang tersedia untuk berlatih. Lapangan untuk latihan sudah tersedia, karena tim pelatih sudah melakukan perencanaan untuk mulai tahapan latihan di tanggal 16 Mei nanti, tutur Teddy. Ditunggu berita selanjutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.